Cara berpolitik seperti itu ya Ada cara politik yang kotor Masih diduga teroris saja Cepat ditangkapnya Kemudian pencemaran nama baik Cepat ditangkapnya ya Nasdem dan Anis Beswedan diganggu teror telur busuk plus kaos kaki Revli Harun minta aparat turun tangan Tangkap orangnya Setelah kunjungannya mulai diganggu masalah perizinan penggunaan ruang publik Anis Beswedan dan Nasdem mendapat teror serangan telur busuk dan kaos kaki Dikabarkan peristiwa tersebut terjadi di kantor Nasdem Aceh Dimana Anis memang sedang melakukan kunjungan ke Aceh Mengenai teror yang mulai didapatkan Nasdem dan Anis Beswedan ini Pakar hukum Tata Negara Revli Harun angkat suara Revli mengaku heran dengan sikap yang diarahkan kepada Anis ini Kok bisa ya begitu? Artinya kalau Anda tidak setuju maka tidak boleh melakukan perbuatan seperti itu Keji dan kriminal sesungguhnya Jelas Revli melalui kanal Youtube miliknya Dikutip hari Minggu 4 Desember 2022 Atas insiden ini Revli menilai aparat penegak hukum harus turun tangan Agar bisa menangkap pelaku teror telur busuk Yang mengarah pada Anis dan Nasdem Menurut Revli Ini bukan deli aduan dan sudah terbukti mengganggu keamanan Aparat penegak hukum harus bertindak Karena ini sudah hal yang merupakan gangguan terhadap keamanan Dan ketertiban masyarakat Jadi tidak perlu pakai deli aduan Jadi langsung tangkap orangnya Ujar Revli Revli menegaskan teror ini sudah jelas mengenai gangguan pada masyarakat Jangan karena orang berbeda pendapat ditangkap Yang ditangkap itu orang-orang yang jelas mengganggu keamanan dan ketertiban umum Dan itu jelas ada serangan fisik yang bisa lihat dengan kasat mata Ujarnya Sebelumnya Ketua DPW Nasdem Aceh dalam orasi acara Anis Sapa Masyarakat Aceh Di lapangan Panguraya Banda Aceh Hari ini pembenci Anis di Aceh melempari kantor DPW Nasdem dengan telur busuk Pagi-pagi sekali Penjaga kantor Nasdem terkejut sekali Ketika melihat halaman kantor Nasdem penuh dengan telur busuk dan kaos kaki busuk Kata Taufikul Hadi Dalam orasinya dikutip dari laman AJNN.net Hari Minggu 4 Desember 2022 Terima kasih telah menonton